Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Tuan-tuan dan perempuan, kembali lagi dengan satu lagi topik panas. Dan ini pasti mengejutkan kepimpinan Perikatan Nasional. Saudara-saudara, seperti yang kita tahu, seperti yang kita dengar sebelum ini, di mana kediaman ataupun rumah ketua pembangkang Hamzah Zainuddin yang telah diserbu oleh LHDN. Pada akhirnya timbul banyak isu, timbul banyak pertanyaan, kenapa LHDN serbu rumah Hamzah Zainuddin. Tapi kita kena ingat juga bahwa sebelum ini, PN pernah menerima tuduhan bahwa parti tersebut menerima dana judi untuk parti. Nah, pada akhirnya, saudara-saudara, semua itu menjadi satu isu dan menjadi tanda tanya lah, yang utamanya menjadi persoalan. Pada akhirnya, adakah ini berkaitan dengan serbuan LHDN dan tuduhan yang diterima oleh PN bahwa parti tersebut menerima uang dari dana judi? Saudara-saudara, baru-baru ini dalam satu artikel penakuan Hamzah Zainuddin yang mengejutkan ramai dari biharian.com yang bertajuk, saya tak pernah culas bayar cukai. Ketua pembangkang, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, menegaskan tidak pernah culas daripada membayar cukai setiap tahun. Dalam ceramahnya, sempena pelancaran Jentera Pilihan Raya Perikatan Nasional PN, Peringkat Kelantan, Hamzah yang juga setiausaha agung Perikatan Nasional menegaskan turut berhabis ribuan ringgit untuk membayar konsultan bagi menyelesaikan cukainya. Dalam artikel ini lagi, baru-baru ini saya diserang lembaga hasil dalam negara yang datang ke rumah saya. Saya nak jelaskan, dulu saya seorang ahli perniagaan dan hanya menjadi ahli parlimen bermula 2008. Isu saya tidak bayar cukai tidak timbul sama sekali kerana setiap tahun saya bayar cukai. Saya guna konsultan dan berhabis ribuan ringgit untuk buat cukai. Mereka sengaja mengeluarkan cerita mengatakan, saya tidak membayar cukai. Hamzah juga mempertahankan, tidak pernah mengambil uang judi daripada sesiapa sebagaimana didakwa. Justeru, beliau mendakwa menjadi mangsa fitnah sehingga diserang SPRM yang datang ke pejabatnya atas sangkaan menyimpan uang hasil judi. Hasil pemeriksaan uang berkenaan tidak ditemui. Saya nak malum, saya tidak pernah mengambil uang judi dengan sesiapa pun. Ini kan pula untuk beri kepada rakan-rakan. Nah, pada akhirnya, dalam artikel ini mengesahkan SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasa Malaysia datang ke pejabat Hamzah Zainuddin atas sangkaan menyimpan uang hasil judi. Nah, sudah pasti ini satu lagi kejutan besar dari SPRM di mana pendedahan ini mengesahkan dalam artikel ini beliau mendakwa menjadi mangsa fitnah sehingga diserang SPRM, datang ke pejabatnya atas sangkaan menyimpan uang hasil judi. Hasil pemeriksaan pula, uang berkenaan tidak ditemui. Jadi, saudara-saudara, akhirnya bila tidak ada kes rasuah, ada pihak burukkan saya hingga terpaksa mencari masalah baru yaitu berkaitan LHDN baru-baru ini. Bagi saya ini sudah pasti menjadi satu lagi kejutan untuk Muhyiddin Yassin sebagai pengurusi Perikatan Nasional sendiri di mana kepimpinannya sendiri yaitu Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin diserbu oleh LHDN di kediaman dan juga diserbu oleh SPRM di pejabat. Dalam artikel ini, saya akan selesaikan masalah saya dengan SPRM dan LHDN. Saya minta pegawai kumpul semua berita memfitnah saya sebelum tindakan saman diambil terhadap mereka yang memfitnah saya. Saya tidak takut karena saya berada di landasan yang benar, katanya. Kediaman Hamzah di Ramasara, Kuala Lumpur dilaporkan diserbu LHDN minggu lalu ketika serbuan oleh sepasukan pegawai, kira-kira jam 11 pagi. Serbuan berkenaan dilakukan, sulan dakwaan ada beberapa cukai tidak dilaporkan. Jadi demikianlah satu artikel yang panas yang bertajuk saya tak pernah culas bayar cukai dari biharian.com. Jadi saudara-saudara apa komen anda tentang isu ini? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Kembali lagi dengan satu lagi isu yang menarik, satu lagi topik panas berkaitan dengan politik di Malaysia. Sudah pasti PRN 6 negeri yang bakal diadakan tidak lama lagi, dan sudah pasti semua parti yang bakal menghantar calon bersedia untuk menyediakan jentera parti masing-masing untuk berhadapan di medan PRN 6 negeri yang bakal dilaksanakan tidak lama lagi. Namun saudara-saudara terdapat satu perkara atau satu situasi yang berlaku yang pasti mengejutkan PAS, di mana PH membuat laporan polis berkaitan dengan ucapan pemimpin PAS. Saudara-saudara, dalam satu artikel dari Estro Awani, Pakatan Harapan buat laporan polis terhadap ucapan pemimpin PAS. Pakatan Harapan PH membuat laporan polis terhadap bekas imbalan Ketua Dewan Ulama PAS Kedah Sheikh Zainul Asri Muhammad Romli berikutan ucapannya semasa himpunan Kedah berselawat Sabtu lepas. Laporan polis berkenaan dibuat oleh Ketua Biro Mobilisasi Pusat Media PH, Kapten B. Muhammad Yahaya di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD, Drangwangi pagi tadi. Artikel ini diterbitkan pada 26 Jun. Menurut Muhammad, laporan berkenaan dibuat susulan ucapan Sheikh Zainul Asri yang menyebut semoga mempertahankan Kedah daripada jatuh ke tangan musuh. Katanya, ungkapan berbaur propaganda berkenaan seolah-olah menggambarkan hanya PAS dan Perikatan Nasional sahaja bersama Allah, manakala parti yang lain adalah musuh Allah. Menurutnya, ungkapan berkenaan yang dibuat ketika negeri berkenaan sedang bersiap sedia bagi menghadapi pilihan rakyat negeri, dilihat amat tidak sihat dan boleh menyemai perasaan benci dan ekstremis kepada rakyat. Menurut Anda pula, saudara-saudara, pada Anda yang menonton video ini, bagaimana pula komen Anda dengan ucapan dari pemimpin PAS tersebut yang menggunakan nama Allah. Dalam artikel ini lagi, kami berharap pihak polis dapat menjalankan siasatan segera terhadap individu berkenaan selain mengharamkan penggunaan istilah agama dalam kempen pilihan rakyat negeri yang akan datang. Katanya, ketika ditemui pemberita selepas membuat laporan polis berkenaan di IPD Dangwangi hari ini, Muhammad berkata, penggunaan istilah agama perlu dihentikan ketika berpolitik karena ditakuti akan disalah erti dan membawa kepada keganasan dan ekstremis agama. Penggunaan istilah agama seperti ini perlu dielakkan dalam pilihan rakyat negeri akan datang bagi menjaga keharmonian negara. Jadi, saudara-saudara, tuan-tuan dan perempuan, dalam artikel ini yang bertajuk Pakatan Harapan Buat Laporan Polis Terhadap Ucapan Pemimpin PAS Menurut anda pula, adakah ucapan tersebut ataupun artikel ini menunjukkan bahawa apa yang dilakukan oleh pemimpin PAS itu memang benar-benar salah dan bagaimana pula penerimaan ramai orang setelah mengetahui tentang ucapan tersebut yang menggunakan nama Allah dan Pakatan Harapan membuat laporan polis terhadap bekas timbalan ketua Dewan Ulamak PAS Kedah Sheikh Zainul Asri Muhammad Romli Berikutan ucapannya Semasa Himpunan Kedah Berselawat Sabtu lepas Jadi, saudara-saudara, apa komen anda? Sekarang bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya Jangan lupa tekan butang like share dan subscribe